kan bertahan atau hilang? nanti hilang pak nah kertasnya ini kertas asam ini pak nah kemungkinan ini lama ya cuma mikroskop digitalnya saya filolog nih nah beliau ini filolog dari Pak Asep dari UNS kemudian Mas Agus Aking Brin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa, salam sejahtera untuk anda semua salam persaudaraan dari kami alas benar channel, rahayu apa kabar saudara-saudaraku kembali saya menyapa anda dan edisi kali ini saya akan menginformasikan satu hal yang insyaallah berharga buat kita semua terkait dengan naskah-naskah gunung atau ada juga yang disebut dengan peristilahan manuskrip yakni naskah tulisan tangan masa lampau yang belum diterbitkan atau belum dicetak kurang lebih seperti itu ya sahabat-sahabatku sekalian manuskrip sangat diperlukan untuk memastikan keabsahan dari sebuah karya tulis yang telah diterbitkan dalam bentuk apapun bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Madura tulisan Latin, Pegon Jawa dan sebagainya maka kalau baru-baru ini ya yang ada debat-debat katanya ada manuskrip faktanya tidak ada kalau kaitannya dengan pernasaban Mbak Alawi kalau memang sudah ada manuskripnya sudah selesai bos sudah masuk tahun ketiga kok Oktober 2022 sekarang September 2024 sebentar lagi ulang tahun ulang tahun persoalan nah saudara-saudaraku sekalian kita kesampingkan ini dulu sedina ya saya akan memperlihatkan bagaimana kesungguhan dari para pakar, para ahli yang berkaitan dengan sejarah di dalam menelah ah naskah gunung belum lama ini tepatnya tanggal 13 hari Jumat tanggal 13 September 2024 kediaman sahabat kami di seluruh raya Zen Imanadi didatangi oleh orang-orang hebat dari Manasa Manasa singkatan dari masyarakat Pernaskahan Nusantara pusat ya kemudian Perpustakaan Nasional Republik Indonesia adapun tujuannya adalah menanyakan jikalau kan Mas Zen ini memiliki naskah yang masih disimpan secara pribadi nah mohon tonton ini sampai selesai karena nanti ada cara bagaimana membuktikan kertasnya itu bagaimana dan seperti apalah untuk memastikan tua atau barunya kenapa? karena tidak sedikit naskah-naskah yang disebut manuskrip kuno ternyata palsu maka bagi orang-orang yang memang membidangi hal itu tentu akan melakukan penelitian pertama setidaknya dari kertasnya wisi karbon dan sebagainya kemudian aksara yang digunakan andai pun umpamanya sudah ada pegon ya saya kasih contoh pegon pegon pada masa lalu dengan hari ini pola penulisannya beda saya kasih contoh di kitabnya Habib Usman Usman bin Yahya Mufti Batavia yang diangkat Londo ini satu misal ini kan diterbitkan 1890 ya selesai penulisan 1890 pola penulisnya saya perhatikan kepada Anda ini pada baku gurur yang membahas tentang tokoh-tokoh kita yang dianggap gurur di dalam berjahat itu ini disini kan bacaannya orang yang kena gurur di dalam suatu barang maka mulisannya begini berbeda ya ini satu contoh kecil saja ya saudara-saudaraku dan mari kita lihat bagaimana keakraban suasana di kediaman Mazen atas kehadiran atas kehadiran tokoh-tokoh itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini mendapat kunjungan agung ini dari pakar-pakar sejarah dan filolog ini nah beliau ini filolog dari Pak Asep dari UNS kemudian Mas Agus saking Brin ajang Mas Aris saking perpustakaan nasional oh si naskah satu-satunya di wajos istimewa berarti ini berarti kalau naskah yang rusak-rusak bisa ini ini banyak ini naskah-naskah yang terkait ini karena kita kan gak begitu peduli silsilah itu banyak yang agak kurang kebaca itu itu istrinya di bawah sekalian kebetulan banyak di Madura itu kemudian dari perpustakaan nasional dan dari Manasa ini ya terima kasih atas kunjungannya ini saya videokan ini tapi lampunya gelap itu Pak Munawar ini mendapat kehormatan agung menikah saking Pak Asep dari Filologu NS ini Pak Munawar saking Manasa Pusat ini dari Ibu dosen UI Ibu Trisna Ibu Trisna Ibu Tantri Ibu Tantri Waduh enggak nongol nanti Ibu Tantri enggak kelihatan nanti Pak Rudy Pak Rudy dari UNS juga dan banyak kawan-kawan lainnya ini terima kasih sekali atas kunjungannya sukuannya mau ubi repus matur sebaru nah dari sini saya ajak Anda untuk melihat satu cara contoh bagaimana mengetahui jenis kertas atau mungkin usia kertas berikut ini menggunakan spidol tapi nampaknya khusus berarti kertas masih baru ini karena dia masih netral sama alkal ini masih basah ini tapi kalau ini saya coba disini warnanya B sama atau enggak ini nah itu itu akan bertahan atau hilang nanti hilang pak nah kertasnya ini kertas asam ini pak nah kemungkinan ini lama ini tua ini nah tua jadi sudah bisa membedakan antara kertas yang baru sama yang lama karena beda warnanya oh ini sekira masa mbak jainal muhammad itu berarti sekitar udeg-udeg saya jadi 6 tingkat sekitar itu 6 saya juga bisa melihat ini tulisan ini kalau cuman mikroskop digitalnya saya enggak bawa nanti bisa kelihatan nanti kalau ditetesi air apakah dia melengkung atau dia cekung gitu nanti ketahuan ini jenis 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 tinta yang dipakai ketahuan itu tapi kalau saya perkirakan ya pak perkirakan ini kemungkinan dari jelaga ini pak jelaga ini jelaga ini oh jeng 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 shot biasanya jelaga kali nombolik jelaga getah debok ya getah pisang pisang atau kasih gam kemarabi gitu yang buat pengentalnya siapa pernah mengalami itu dulu waktu kecil itu nulis itu bikin itu soalnya ini ini utuh ini enggak blobor ini makanya awet ini ukuran ini awet bukan kurang ya naskahnya itu awet karena tintanya tadi jadi kemungkinan dari shot jenal muhammad itu setara diponegoro itu kurang lebihnya setahu saya itu segitu ini oh ini biru ya ungu saya coba ya nah bedaan bedaan oh ini kuning ya berarti sama ya tadi ini berarti kertasnya asam nih sudah asam itu sudah lama itu kan lama hilang masih tua yang ini atau tua yang ini saya gak bisa mengatakan kalau usia itu harus di terium oh gitu demikian saudara-saudara aku sekalian informasi ini tayangin ini menunjukkan berbagai hal satu diantaranya adalah bahwa orang-orang kita sahabat-sahabat kami yang nampaknya orang biasa-biasa aja itu ya ternyata memiliki terah besar keatasnya tapi tidak pernah publis dan masih memiliki dan menyimpan naskah-naskah kuno jadi gak pamir tapi ada dan terbukti gitu ya itu pertama ini bukan untuk menyombongan atau mengagul-agulkan tidak lebih kepada ya seperti itulah tata kerama kita sebagai orang Indonesia dan berikutnya adalah bahwa hal-hal seperti ini perlu kita galakkan dan mohon kepada para ahli para pakar untuk terus melakukan dan memberikan bimbingan juga menginventarisir naskah-naskah kuno tersebut sebagaimana pernah diharapkan atau diminta oleh sejarawan Peter Carey agar Indonesia memiliki semacam badan nasional naskah-naskah kuno demikian saudara-saudara sekalian semoga ada titik manfaat yang bisa diketik mohon masukkannya yang konstruktif di kolom komentar mohon maaf jika ada kegeliruan sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu